Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan terdakwa Putri Candrawathi dan Jaksa Penuntut Umum. Namun dalam nomor perkara 816K PID 2023, MA mengubah hukuman Putri Candrawathi dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Putri diketahui difonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pidana 20 tahun penjara. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sidang putusan kasasi ini dipimpin 5 Hakim Agung, diantaranya Suhadi dan 4 Hakim Anggota, yaitu Suharto, Jupriadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Dalam-dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat ini, MA juga menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Kepala Divisi Propampolri, Ferdi Sambo. MA menganulir fonis mati terhadap Ferdi Sambo yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi hukuman penjara seumur hidup. Perkara 816 K-PID-Garing 2023, Terdakwa Putri Chandrawati, PN Pidana Penjara 20 Tahun, PT Menguatkan, Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana, menjadi pidana penjara 10 tahun.